Sejarah dari kapan ditemukan makanan timbu ini? Jadi ternyata makanan timbu ini adalah salah satu ciri khas dari empat ciri khas jejak budaya Austronesia di Dompuy. Saya selaku bupati Kabupaten Dompuy mendukung penuh pengusaha kolonial pemindu di bagi warisan budaya tak benda Indonesia. Selama ini makanan sudah menjadi makanan khas, makanan yang dilariskan dari dari dunia, dari generasi dan generasi, dan menjadi kebanggaan juga, menjaga kesukaan juga sebenarnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Balai Persatarian Nilai Budaya Provinsi Bali yang telah membantu dalam melaksanakan penggantian dan identifikasi ke dunia Sibu di Kabupaten Dompuy. Ini masih tergambar, tergantung, meroyanan antara masyarakat untuk membuat sebuah kuliner yang benar-benar. Sebagai pegiak sejarah dan budaya yang sangat mencintai warisan budaya untuk teman-teman ku. Jadi secara personal saya menentukan dijadikannya timbu ini sebagai warisan tak benda Indonesia untuk diwariskan, untuk tetap dilariskan. Harapan saya, semoga pengenan timbu bisa diproduksi lebih banyak oleh UMKM di Kabupaten Dompuy. Sehingga bisa berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat Dompuy. Harapan kedepannya, tidak hanya timbu, tetapi ragam budaya lainnya yang juga terdapat di Dompuy, bisa menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Dompuy Kabupaten Dompuy merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain sejarah dan budaya tertua di Indonesia Timur, Dompuy memiliki kuliner makanan khas yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur orang Dompuy. Salah satunya adalah timbu. Timbu adalah salah satu kuliner asal Dompuy, yang berasal dari kebudayaan Austronesia. Dalam sejarah masa lampau, timbu adalah makanan yang khusus disuguhkan kepada kalangan tertentu, seperti pembesar dan tamu-tamu kerajaan. Namun seiring perkembangan zaman, sekitar abad ke-18, timbu tidak lagi sebagai makanan kalangan tertentu, tapi sudah bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Timbu sering menjadi makanan yang sering dibawa saat berburu, berladang dan bepergian. Salah satu makanan khas kuliner yang masih digamari oleh masyarakat, baik dalam daerah maupun di luar daerah, yaitu adalah timbu. Kalau di tempat lain, disebut lemang. Makanan ini salah satu makanan yang digamari dari zaman dulu, yaitu pada masa kalau ada upacara ritual, upacara yang berkaitan dengan pangeng, pangeng raya di Dompuy. Jadi pada saat ada prosesi mengangkut padi dari sawah, jadi dulu sih tidak ada istilahnya upacara seperti yang sekarang, jadi dulu itu secara gotong royong. Jadi istilahnya ada istilah dongku itu karawindece, jadi bergotong royong. Jadi tidak ada saling bayar, tapi saling membantu pada saat keluarga lain panen, dibantu, saling silang bantu dulu keluarga lain panen, dibantu juga. Nah, timbu ini menjadi salah satu makanan khas, meskipun tidak dibayar, tapi ada makanan khas yang dihidangkan untuk pekerja. Kadang-kadang sampai ratusan dibuat timbu ini untuk hidangan dan juga menjadi makanan oleh-oleh yang dibawa pulang oleh para pekerja. Nah, untuk saat ini, timbu ini jadi makanan tradisional yang masih disikulkan oleh masyarakat, masih dijual, bisa didapatkan di pasar untuk makanan sehari-hari. Biasanya orang, masyarakat Dompuy itu jalan-jalan pagi sambil membeli makanan khas yang timbu ini. Nah, pada saat-saat lain, pada saat wacara misalnya acara hari besar Islam, misalnya wacara peraih Ibu Bikri, jadi secara rame-rame masyarakat membuat di detek kampung, masih dibuat untuk mengingat bahwa masih memiliki makanan khas yang sangat digemari oleh masyarakat. Nah, sejarah dari kapan dibuat, kapan mulainya masyarakat Dompuy mengingkai atau membiak makanan timbu ini, saya sendiri baru tahu setelah ada sebuah riset yang dilakukan oleh Barak Balai Erkologi di Dompuy. Jadi, ternyata makanan timbu ini adalah salah satu ciri khas dari empat ciri khas jejak budaya Austronesia di Dompuy. Jadi, pada saat penelitian jejak budaya Austronesia di Dompuy, ada empat ciri khas, yaitu salah satunya ini timbu. Jadi, rupanya, kalau di situ keterangannya adalah makanan masak-masak beras yang menggunakan bambu. Jadi, kenapa ada di tempat lain? Karena emang jajak budaya Austronesia ini ada di tujuh daerah, sebenarnya salah satunya di Dompuy, di Sumatera, mungkin istilahnya sana, Lemang juga, di Jawa Lemang, dan di Dompuy ini biasa disebut tinggi. Jadi, sebenarnya budaya ini sudah sejak zaman purba, jadi zaman neolitik, 2500 tahun sebelumnya ini, budaya ini sudah menjadi sesuatu yang lebih tradisi dari masyarakat rumpu. Dan dipertahankan sampai sekarang sebagai makanan khas yang bisa diniwati sehari-hari, dan juga untuk makanan khas yang biasa dimaksa rame-rame secara berdua pengroyong di kampung-kampung pada saat perayaan di VVV atau di VVV. Proses pembuatan timbu juga memiliki filosofi kebersamaan yang kuat, di mana pembuatan timbu tidak bisa dilakukan oleh satu orang melainkan dalam bentuk kebersamaan yang kuat. Nilai yang bisa diambil dari pembuatan timbu ini mungkin nilai kebersamaan atau gambaran kegotong royongan dari masyarakat rumpu. Jadi pada saat benang diliah, pada saat melakukan pekerjaan panen atau adat istiadat, itu terdapat kegotong royongan dari masyarakat sendiri. Jadi tidak menggunakan upas persikaran, tapi dihidangkan makanan timbu ini dari segi hidangan. Tapi dari kebersamaan, jadi pada saat pembuatan timbu itu kan membutuhkan bahan bambu. Bambu itu dicari ke, biasanya di impikan atau di kampung, itu kaum laki-laki yang mengambilnya. Nah, sementara yang untuk meracik bahan-bahan itu dilakukan oleh ibu-ibu seperti yang terlihat tadi, dilakukan oleh ibu-ibu secara rame-rame baga korong yang ada yang memaruk kelapa, ada yang merasa santannya, ada yang memotong-motong daunnya, atau biasanya yang mengambil daun itu laki-laki, tapi yang memotong daun-daun yang akan dipergunakan untuk melapisi antara bambu dengan berasa itu, biasanya perempuan, melihat itu dan muda, juga perempuan ibu-ibu juga. Jadi, ada mulai kebersamaan dari hanya membuat sebuah kuliner yang namanya pembunyi. Jadi, ada kerjasama, ada kegotong royongannya untuk membentuk, jadi sejak dulu, berarti dari sejak zaman purgas, buba, sampai mungkin zaman sejarah pasik, apalagi setelah memasuk akulturasi keberanian Islam. Jadi, kebersamaan itu masih, sampai sekarang, sampai yang terlihat saat ini, masih tergambar kegotong royongan antara masyarakat untuk membuat sebuah kuliner yang bernama timbu. Hingga saat ini, budaya dan tradisi pembuatan dan mengkonsumsi timbu tetap dipertahankan oleh masyarakat dompu. Timbu adalah salah satu jajanan yang memiliki nilai budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Karena ini, makanan sudah menjadi makanan khas, makanan yang diwariskan dari leluhurnya, dari generasi-generasi, dan menjadi kebanggaan juga, menjadi kesukaan juga sebenarnya sih. Karena itu juga menghargai warisan leluhurnya, sebenarnya fungsinya itu. Dan pada saat pembuatannya sekarang, karena setiap ada perayaan dibuat rame-rame ya, pada saat perayaan hari ya, jadi ada kebahagiaan sendiri dari masyarakat itu untuk melakukannya secara bergotong royong, bersama-sama berbahagia, membuat makanan khas yang kemudian dimakan bersama. Jadi ada semacam perekat dari hubungan persaudaraan, dari hubungan kebersamaan, dan yang membuat makanan khas yang dijamarin oleh masyarakat. Timbu diproduksi oleh UKM-UKM yang bertebaran di beberapa desa, lurahan Kabupaten Dompu, yang selama ini telah berdiri dan menjadi penopang ekonomi keluarga para pembuat timbu di Dompu. Proses pembuatan timbu sendiri tidaklah terlalu sulit bagi masyarakat Dompu mendapatkan warisan pengetahuan pembuatan timbu ini secara lisan langsung dari orang tua yang secara turun-temurun. Karena ini termasuk politik folklore ya, semacam tradisi, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi dari generasi terhadap, jadi neneknya mengajarkan kepada ibunya cara membuat, ibunya mengajarkan kepada anaknya cara membuat, jadi diwariskan. Seperti pada umumnya tradisi lisan ya, tradisi kokor itu bukan hanya berupa tradisi lisan, nyanyian, berarti segala hal keterampilan atau teknologi yang diwariskan secara disana. Jadi dari kakek, dari atau nenek ke ibunya, terus ke anaknya, dari generasi ke generasi secara disana. Bentuk kebersamaan dalam pembuatan timbu ini, bisa kita lihat dari bapak-bapak yang mencari dan menebang pohon bambu dan mempersiapkan daun pisang khusus, hingga kegiatan para ibu-ibu yang mempersiapkan beras, santan kelapa, hingga siap dibakar pada tempat pembakaran yang telah disiapkan oleh bapak-bapak. Biasanya dalam tradisi kita, yang ibu-ibunya itu yang menyiapkan dari A sampai Z-nya, apa ya, menulis apa, kacikannya itu. Nah, bapak-bapaknya atau kaum lelakinya itu mengambil bambu, karena menggunakan bambu yang dipotong-potong sesuai satu buku bambu. Nah, bagiannya bapak-bapak itu yang mencarikan bambunya dan juga yang membakar. Biasanya kaum lelaki-laki. Pemasaran timbu di Dompu telah dilakukan sejak dahulu, dengan cara dibawa langsung ke penjual-penjual jajanan atau makanan di pasar tradisional. Selain dengan cara itu, para penjual biasa datang langsung ke UKM-UKM yang tersebar di berbagai desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Dongku. Perlu adanya keterlibatan dari pemerintah untuk semakin... Ini ada potensi ini, makanan khas daerah, tapi kita harus ada upaya untuk melestarikan supaya makanan ini tetap digemari, tetap diwarisi sebagai wain sambil leluhur yang berharga. Jadi, peran serta dari pemerintah atau pemerintah daerah mungkin itu dengan melakukan festival-festival atau menyediakan fasilitas untuk pengrajin ya membuat dari makanan ini atau menyediakan tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat lain, sehingga makanan ini masih tetap digemari oleh masyarakat. Dia ada kerjasama antara masyarakat yang melakukan kegiatan kewarisan ini juga ada kerjasama dari pemerintah untuk membantu ikut meng-support, baik dengan fasilitas atau dengan tetap melakukan promosi. Bahwa makanan ini harus dipertahankan, harus diwarisi sebagai sebuah kekayaan leluhur yang perlu dihargai pelestarian. Yang saya perhatikan yaitu mengalokasi. Jadi, penjual tinggi itu yang tersebar, waktu itu tersebar di pasar, itu dialokasikan di sebuah tempat, jadi orang akan mencari gunung-gunungan tinggi itu di sebuah tempat yang bisa dijangkau. Jadi, di depan pasar, pada saat penelitian, pada saat riset dari Balai Ekologi itu sudah ada di depan pasar yang bisa gampang terjangkau oleh yang ingin membeli dan ingin memperkenalkan masyarakat yang dilokasikan di satu tempat, supaya mudah dijangkau oleh pemerli. Pengaruh perdagangan bangsa Melayu dan Jawa, yang memperkenalkan makanan fermentasi berupa ragi sebagai bahan untuk pembuatan tape ketan, mempengaruhi juga kekuliner timbu, sehingga timbu bisa dikonsumsi secara bersamaan dengan tape ketan. Pada zaman dulu, makanan timbu ini berserta dengan makanan khas, daun ku itu lebih banyak terbuat dari beras ketan. Jadi selain timbu itu ada namanya OHPO pekambukala, jadi ketan yang dimasak dengan santan, diatasnya ditaburi dengan inti, balik sinanya itu kelapa yang diparut dan dimasak dengan gula, jadi ditaburi di atas, kayak semacam topi di atas OHPO itu masih ke depan ketan yang dimasak dengan santan, itu di samping timbu. Jadi yang khas pada zaman dulu, jadi makanan khas kuliner khas yang disajikan pada saat mengangkut padi dari sawah, mengangkut padi dari sawah dan juga kadang-kadang dibuat pada saat pernikahan, perkahwinan, jadi di adat istiadah, jadi perkahwinan atau acara hitanan, jadi itu makanan khas yang tidak boleh tinggal dalam ritual-ritual tradisional yang berkaitan dengan acara juga ritual keagamaan juga, yaitu ditanen dengan pernikahan, di samping yang untuk acara khusus mengangkut padi, jadi dimasaknya itu pada saat itu, disajikan pada saat itu pada saat itu, jadi disajikan pada saat acara karena tidak menggunakan upah, jadi orang-orang yang datang bergotong royong untuk membantu mengangkut padi dari sawah ke wujud disimpan di tempat penyimpanan padi yang disebut jompa, jadi disuguhin makanan khas kuliner yang berupa timbu ini yang menjadi makanan hidangan pada saat pekerjaan, dikerjakan dan untuk oleh-oleh yang dibantu keluarga bagi keluarga atau tetangga yang membantu pelaksanaan pekerjaan. Hari ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu bersama tim dari Balai Pemeliharaan Nilai Budaya BPNB Bali berkunjung ke lingkungan Salama Kelurahan Badar dalam rangka melihat langsung proses pembuatan timbul. Bambu ini, bambu yang biasa digunakan dalam, untuk menggunakan pembuatan nasi bambu ini adalah bambu khusus, yaitu bambu, kalau bahasa daerah khususnya bambu ototok, untuk pembuatan nasi bambu ini. Jadi, bambu atau orang itu dipeli di tempat orang yang menjual bambu. Setelah itu dipotong berdasarkan kebutuhan, kebutuhan panjang sesuai dengan kebutuhan yang terkera yang ada sekarang ini. Jadi, biasanya bambu ini dibutuhkan satu kali proses pembakaran itu, biasanya 4-5 batang bambu. Jadi dipotong, karena kebutuhan satu kali proses pemikiran nasi bambu ini, setelah itu dibutuhkan, bayangkan yang dilakukan sekarang ini 50 kg beras per hari. Jadi, bayangkan saja, satu bambu itu hanya 20-21 batang saja. Ya, beberapa batang yang dibutuhkan kali saja. Sekarang ini hampir seratus ya, seratus, seratus, seratus di potong bambu. Masalah daun yang digunakan dalam proses pembakaran ini adalah, kalau bahasa daerahnya Rokalogoa. Bahasa Indonesia kan, adalah daun pisang. Daun yang digunakan ini biasanya daun kita beli di tempat-tempat kebun. Jadi, kita langsung membeli dan akan dibeli di sana dan setelah itu diproses di sini. Biasanya kebutuhan daun itu biasanya kita beli hampir satu kali pakai daun itu paling 250-300 rupiah biasanya satu kali. Karena proses daun ini hanya sekali saja kita pakai. Ya, karena daun ini biasanya daun Rokalogoa ini harus Rokalogoa yang harus dipakai. Karena kalau daun pisang lain, jadi waktu kita proses mau makan nasi bambu itu, ya tidak sempurna dia. Kita membuka kalau kita sedang mau makan. Setelah diiris-iris baru kita buka daunnya itu terjadi lengket kalau daun yang lain. Itu makanya harusnya dipakai daun, kalau bahasa daerahnya daun Rokalogoa. Beras yang digunakan sekarang adalah beras ketan asli. Beras ketan asli ini harus dilihat beras yang betul-betul baik. Jadi dia betul-betul dia berkualitas. Kalau beras tidak berkualitas, jadi hasil yang ditubukan nanti nasi bambu ini akan jelek warnanya. Jadi dipilih betul-betul kelas yang baru baik dan berkualitas. Jadi biasanya peras yang berkualitas ini, ya di pasar itu bermacam-macam peras. Ada peras ketan biasa, di sana itu peras ini kualitas baik maksudnya itu adalah peras yang kita... Biasanya peras ketan itu ada yang kecil-kecil, ada yang terpadah, ada yang hang. Jadi dilihat betul-betul peras yang baik. Jadi peras ini dipeli di pasar itu. Dipeli di pasar, ya biasanya di pasar itu disediakan peras dengan harga 15 ribu ya. 18 ribu 1 kilo. Jadi kalau peras-peras biasa itu hanya sekitar 12, ada yang 13. Tapi kita tidak mau membeli peras itu yang asal-asalan untuk penggunaan peras ini. Jadi hasilnya baik, keberas yang baik. Jadi santan yang banyak, jadi daun yang baik. Sehingga hasil dari proses dengan baik, dengan bersih. Jadi yang ditutupkan di dalam satu kali proses pemakaran ini, berikutnya 50 dolar per hari. Kehadiran tim BPNB tersebut dalam rangka untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi timbu sebagai warisan budaya tak benda. Melakukan pencatatan, penetapan dan penominasian warisan budaya tak benda yang berada di Kabupaten Dompu. Untuk saat ini, di pasar sebenarnya sih dengan adanya tersedianya barang atau timbu ini di pasar, itu artinya bahwa kuliner ini masih bertahan sampai saat ini oleh masyarakat. Masih digemari saat ini. Dengan dilakukannya, pembuatannya secara bersama-sama di masyarakat pada saat perayaan hari-hari besar Islam, sebenarnya masyarakat sudah bisa mempertahankan. Nah, hanya saja mungkin kuliner khas ini akan menjadi tergeser karena oleh jenis-jenis kuliner yang lain. Jadi kendalanya sih sepertinya hanya seperti itu. Jadi mungkin perubahan selera dari masyarakat yang sendiri untuk menemukan ini. Jadi sehingga ada peran dari pemerintah di sini untuk melakukan hal-hal yang bisa mempertahankan ini. Misalnya dengan melakukan festival-festival. Karena pergeseran nilai atau pergeseran selera dari masyarakat itu mau tidak mau akan menjadi sebuah kendala untuk pengembangan atau pewarisan dari makanan ini. Jadi harus ada kerjasama atau dari masyarakat itu sendiri atau dari pemerintah untuk melakukan sesuatu. Misalnya festival, kuliner, tradisional. Sehingga masak makanan ini makanan khas timbul. Dan menjadi khas daun kuni bisa dilestarikan. Jadi kendalanya itu saja. Mungkin pergeseran nilai atau pergeseran selera karena geserkan kuliner-kuliner yang rasanya lebih enak saat ini. Akan mungkin kalau kita tidak masyarakat akan hilang dari pasaran. Akan hilang dari sebagai salah satu sumber peningkatan ekonomi dari masyarakat. Penetapan warisan budaya tak benda ini akan diusulkan oleh pemerintah daerah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diajukan ke UNESCO untuk mendapatkan sertifikasi sebagai warisan budaya tak benda. Pemerintah daerah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Gerabah dan salah satunya memasak beras dalam bambu. Sebenarnya itu intinya. Tapi masyarakat dompung menyebutnya Timbu. Asalkatan ini memang karena diwariskan secara turun-turun ya. Kami hanya dengan generasi sekarang. Kami hanya tahu bahwa itu bernama Timbu, disebut Timbu. Keuntungan jika kuliner Timbu, mendapatkan sertifikat WBTB. Antara lain adalah sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap karya budaya dan warisan budaya sebagai milik orang dompu, sehingga tidak bisa diklaim sebagai milik daerah lain. Selain itu, sebagai bentuk rekonstruksi, revitalisasi warisan budaya, sehingga tidak akan hilang karena sudah tercatat dan teregistrasi secara digital dan dapat diakses kapan dan dimana saja. Sebagai pegiat sejarah dan budaya yang sangat mencintai warisan budaya Luhur Terponodoku, jadi secara personal saya mendukung dijadikannya Timbu ini sebagai warisan Pak Benda Indonesia untuk diwariskan, untuk Pak Benda setarikan. Semoga di era pemerintahan Naka Jesyah ini, Timbunya orang dompu mendapatkan sertifikat penetapan WBTB oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Bupati Kabupaten Dompu mendukung penuh pengusaha kuliner Timbu sebagai warisan budaya Tak Benda Indonesia. Semoga kedepannya Timbu tidak hanya dikenal sebagai kuliner di Dompu, tetapi juga di seluruh Indonesia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Balai Pengestarian Nilai Budaya Provinsi Bali, yang telah membantu dalam melaksanakan pengkajian dan inventarisasi kuliner Timbu di Kabupaten Dompu. Harapan saya, semoga penganan Timbu bisa diproduksi lebih banyak oleh UMKM di Kabupaten Dompu, sehingga bisa berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat Dompu. Harapan kedepannya tidak hanya Timbu, tetapi ragam budaya lainnya yang juga terdapat di Dompu, bisa menjadi warisan budaya Tak Benda Indonesia. Dan ke depan, semoga warisan budaya Tak Benda lainnya juga memperoleh sertifikat, seperti Karoto Sahe, Karampi, Pangaha Bunga Saneo, dan warisan lainnya. Terima kasih telah menonton!